Ledakan bom baru-baru ini terjadi di Istanbul, Turki. Ledakan yang menggemparkan publik itu terjadi di kawasan padat pejalan kaki. Akibatnya 6 orang tewas dan melukai 81 orang lainnya. Peristiwa ledakan terjadi di depan sebuah toko pakaian di Istiqlal Avenue, Turki. Pada minggu 13 November 2022 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat atau 13.30 waktu setempat. Pada hari kejadian, jalan itu dalam kondisi lebih rambai oleh pejalan kaki. Karena salah satu tim sepak bola utama Turki dijadwalkan bermain di dekatnya pada malam hari. Kemudian ledakan besar mengguncang jalan dan bola api oranya naik ke langit. Menurut yang dibagikan di media sosial. Akibatnya, para pejalan kaki langsung berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Kemudian ambulans dengan sirine merang bergegas ke lokasi. Begitupun dengan helikopter terlihat di udara. Salah seorang pesepeda motor yang sedang berkendara kurang lebih dari setengah mil dari lokasi kejadian. Sher Hudson berusia 30 tahun mengatakan awalnya ia mengira bahwa ledakan tersebut berasal dari gas alam. Kemudian, dia menceritakan kondisi orang-orang di tempat kejadian yang tampak berlarian berusaha mencari perlindungan. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Kehakiman Begir Bosdak menyebut ledakan bom berasal dari sebuah tas di dekat bangku tempat duduk seorang wanita. Menurutnya, ledakan terjadi setelah sosok wanita duduk di bangku tersebut selama 40 menit. Begir berpendapat ada dua kemungkinan tentang keberadaan wanita tersebut. Yaitu, entah seorang meledakan bom setelah dia pergi atau dia meledak sendiri. Peristiwa itu menjadi serangan bom kesekian kalinya yang terjadi dalam rentang 5 tahun di Turki. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Alright. Terima kasih.